Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kerimabes Polri akan segera menggelar perkara kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta. Saksi ahli agama dan saksi ahli bahasa akan didatangkan untuk melihat apakah memang benar ada dugaan penistan agama dalam video yang beredar. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Baris Kerimabes Polri, Brigjen Paul Agus Andrianto, penyidik akan melihat apakah memang benar ada tindak pidana yang dilanggar dalam kasus tersebut. Hingga saat ini penyidik Baris Kerimabes Polri sudah memeriksa 10 orang saksi. Penyidik juga akan menunggu hasil laboratorium forensik video yang diunggah di media sosial apakah ada pemotongan atau penyisipan dalam video tersebut. Untuk mengklarifikasi kejadian yang di Kepulauan Seribu. Pada waktu itu kan rekan-rekan juga ada yang hadir dari perwakilan media tentunya. Jadi beliau sampaikan penjelasannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Kemudian kita tunjukkan tadi video durasi panjang. Kita tanyakan itu betul beliau, itu beliau menyampaikan dalam kegiatan yang seperti ini. Beliau jelaskan semua, kemudian dengan video potongan apakah ini ada pengeditan, ada yang menyisipkan, dan ini ternyata beliau bilang tidak ada. Artinya bahwa itu memang durasi pendek yang dipotong, kemudian durasi panjangnya beliau sampaikan itu.